Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini pagi ini mau memanfaatkan waktu luang kejenak sebelum beraktifitas yaitu kita akan uji coba joran yang kemarin kita buat dengan menggunakan teknik reogeng coba joran dan kita mengambil waktu hari kamis pahing sebelum doa saya semoga selalu sehat selalu dalam keadaan jauh dari penyakit dijauhkan dari didopin dijauhkan dari balak di jatahkan oke kita sekarang berangkat untuk mancing oke dulur semua sebelum kita mancing tentunya kita harus mencari namanya pakannya dulu bukan pakan saya tapi pakannya yang digunakan untuk mancing karena kita targetnya hari ini adalah kutuk mau mancing kutuk ataupun unjar berarti kita yang kita cari adalah cacing kita akan mencari cacing mencari cacing itu susah 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 gampang nah karena ini namanya harusnya kita mencari di tempat yang sudah ada namanya undruknya ya nah seperti ini nah ini ada undruknya kita coba cek ah aduh ah ternyata gagal gagal tidak ada untuk tidak ada cacingnya ya kita coba sini hmm kita ini cari cacingnya aduh nah sebenarnya bagi teman-teman yang hobi mancing ini tidak begitu suka namanya mencari cacing biasanya akan langsung beli beli di eh apa tempat pendual peralatan pancing biasanya disitu sudah sekaligus menjual namanya untuk cancingnya murah sebenarnya hanya sekitar untuk 3.000 atau 5.000 tapi karena kita kali ini masih di kampung cari cacing ini ada ini ada kabur 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 cepat luar biasa uh ya ini ini dulur semuanya nah ini nanti yang akan kita gunakan untuk mancing kemudian kita cari lagi satu lagi ya sedikit informasi buat temen-temen kalau kita cari cacing itu cari yang ada untuknya ya ini ini untuknya ini seperti ini sekarang kita akan coba lihat cacingnya ini ini kenapa cacingnya kutang kita tahu di mana dia cacingnya dua kalau cepat cepat dengan selainnya cacing cacingnya pelayu ini 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 di atas cacingnya kabur dia sudah tahu kalau mau akan mancing jadi lebih kabur oke kita mancingnya ini mau nengkali ya di sungai di kali eh bahasa kromonya teng lepen ya ini dengan anak saya halo Aila halo oke dulur ini kita saatnya saatnya untuk memasang 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 pancing kalau saya biasanya yang saya pakai dulu yang eh ujung ya yang ujung ini yang ada kepalanya ya kita pasang dulu di pancing lalu kita gunakan untuk eksekusi mancing dengan foto oke kita berangkat guys oke kita sekarang menuju ke spot kemudian 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 oke guys oke guys guys oke guys yuyu ya ini namanya painting kita dapat yuyu guys ya kita belum bisa kita mengambil mengambil target kemudian kita ini muncul minyak ini melepas semuanya kita coba lepaskan tanah masuk kemudian kita lepas guys ini namanya piting ya setelur semua kalau piting itu biasanya adalah ini dia itu sukanya bohol apa namanya buat lubang di kolam atau di sawah ya sehingga sawahnya itu menjadi bohol namanya oke ini guys ini cewek lagi mansing guys kita lihat tidak tidak buruan kita kita pindah tempat 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 oke guys kita strike saya guys ini sesuai dengan target buruan kita hari ini yaitu kutuk kita dapat seekor kutuk guys oke kita lepas kita lepas selamat menikmati ini ternyata salah satu kesulitan melepaskannya itu karena dimuahkan sampai dalam sampai ngerun-ngerunnya nah ini kutuk ini bisa digunakan untuk obat kalau di biara saya biasanya tapi jangan sampai mati kalau sudah mati gak boleh nah ini guys ini bisa digunakan untuk obat namanya buras ya ini cukup digeser-geserkan disini untuk obat buras setelah itu nanti kutuknya dilepaskan nah tapi karena ini kontinusinya sudah kasihan kalau mau kita rilis ke sungai jadi nanti kita goreng kita buat sambel nah kutuk ini sendiri banyak manfaatnya diantaranya bagi dulur-dulur semua yang mengalami luka ya luka karena sayatan pedagak hajam baik itu keperang atau habis operasi bisa mengkonsumsi kutuk ini ya digoreng gunakan ini nanti untuk mempercepat penyembuhan oke kita cari lagi oke guys kita pancing lagi kita kena lepas guys 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton